penghitungan suara merusak dan membakar tempat pemungutan suara di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Inilah video amatir warga yang diambil saat sekelompok orang datang ke 3 TPS di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima. Lakukan perusakan. Mereka memaksa mengubah jadwal penghitungan surat suara setelah pilpres langsung penghitungan surat suara di DPRD, Kabupaten Kota. Karena sesuai aturan, petugas tidak bisa mengubah jadwal masa kemudian marah. Lalu bagaimana situasi terkini pasca kericuhan yang terjadi di 3 TPS di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat? Kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Fitri Rahmawat yang akan melaporkan langsung untuk Anda. Selamat pagi Fitri. Bagaimana situasi di sana sampai dengan pagi hari ini? Ya Imran dan juga saudara, situasi di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima saat ini sudah mulai kondusif. Aparat kepolisian sudah berjaga di beberapa titik di lokasi tersebut karena memang ada sejumlah TPS yang berada di Kecamatan Parado yang mengalami kondisi kerusakan dan juga pembakaran oleh sepuluh orang yang terjadi pada Rabu malam kemarin. Dan saat ini aparat kepolisian dan juga Komisi Pembinaan Umum Daerah Kabupaten Bima telah mengambil inisiatif yang lebih cepat begitu Imran karena mereka telah mengamankan sejumlah logistik atau surat suara dan juga kontak suara yang selamat dari pembakaran yang dilakukan oleh sekelompok orang ini ke KPUD Kabupaten Bima untuk memastikan situasi di sana memang benar-benar aman untuk pengamanan logistik pemilu atau hasil pembunyikan suara yang sudah dilakukan pada tanggal 14 Februari kemarin Imran. Ya baik Fitri Rahmawati pasca kericuan yang terjadi kemarin pada pagi hari ini sudah kondusif begitu situasinya dan aparat kepolisian juga disiagakan untuk berjaga di sana. Terima kasih Fitri Rahmawati atas laporan Anda. Selamat bertugas.